Kalau majdub orang yang sudah ditarik dalam alam kecintaan kepada Allah, dia adalah makamnya secara tohir di dunia ada seperti orang gila. Anda tidak perlu belajar kepada dia. Makanya aneh sekarang. Dapatkan kewali majdub minta doa. Lu minta doa wali majdub. Kemudian minta apa lagi? Seorang kekasih Allah yang sudah mendapatkan khususiat, bukan berarti sudah tidak ada. Bukan sudah hilang sifat kemanusiaannya. Bukan berarti sudah tidak tahu dunia, tidak tahu fulus. Dia tetap mengerti hitungan. Dia transaksi jual-beli. Dia mengerti jangan dibohongin saya. Jangan tiba-tiba ini. Biasa jual-beli, ngerti. Nyimpan duit. Itu bisa kekasih Allah. Bukan kalau majdub kan tidak mengerti. Majdub beneran ya. Ada majdub-majdub bukan? Majdub itu ada majdub. Tapi kalau sama duit pinter, itu bohong. Kalau majdub orang yang sudah ditarik dalam alam kecintaan kepada Allah, dia adalah makamnya secara dohir di dunia. Ada seperti orang gila. Anda tidak perlu belajar kepada dia. Suatu ketiga ini Syekh Muhammad Syed Ramadan Al-Buhdi dikisahkan. Beliau menemukan satu orang majdub. Di sifati beliau kosnudun. Kalau orang itu wali. Coba majdub. Secara... Banyak majdub ya. Tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Lalu beliau itu... Minta doa... Kepada orang tersebut agar didoakin. Doakan saya agar aku menjadi seperti kamu. Rupanya memang ini waliullah benar ya majdub mengatakan. Kalau ente kayak saya, tidak ada yang dengar omong ente. Dan ente tidak akan berguna lagi nanti. Maksudnya... Ini mahkom ini tidak bisa. Mahkom majdub itu tidak perlu kita minta doa. Makanya aneh sekarang. Datang ke wali majdub minta doa. Luh kok minta doa wali majdub? Kemudian minta apa lagi? Minta ilmu. Tidak. Bukan untuk mencari ilmu. Mencari ilmu adalah ahli ilim. Wali. Wali yang fil ilim. Seperti itu. Belak dengan ilmu. Majdub kita khusun tak? Karena dia memang diangkat dari kecintanya pada dunia. Tidak tergiyur oleh apapun. Dia sudah sampai kepada Allah. Tapi lebih tinggi mahkomnya dari itu semua adalah... Dia dalam keadaan normal dia. Punya hajat, punya kebutuhan. Dia meminjam uang. Waliullah. Pinjam uang adalah dengan adab. Setelah pinjam dia bayar pada waktunya. Bukan ayah pinjam uang. Tapi bayar tepat waktu. Sesuai dengan yang di... Dijanjikan dan seterusnya. Seperti itu. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi